Setelah jenderal pada Sabtu pagi di kawasan Sekupang juga mengakibatkan banjir di kawasan pelabuhan feri Terminal Internasional Sekupang. Belasan mobil terendam bahkan beberapa diantaranya hanyut. Inilah video amatir warga yang merekam banjir di kawasan pelabuhan feri Terminal Internasional Sekupang pada Sabtu pagi. Dalam video terlihat belasan mobil terendam, ketinggian air di kawasan ini mencapai 50 cm. Menurut saksi yang ada di lokasi mengatakan banjir ini terjadi akibat area parkir sangat rendah, sehingga debit air hujan menumpuk di lokasi tersebut. Hal itu diperparah oleh pasang air laut, sehingga air hujan tidak langsung mengalir ke laut. Tidak hanya saat ini, banjir serupa sering terjadi saat hujan lebat. Jalan-jalan yang ke laut, jangan gini. Jalan 11 tadi, pas hujan beras itu. Itu pemilik mobil, Pak Pak Pak? Kalau pemilik mobil, biar apa nggak? Pemilik mobil itu mobil nginap, segera tadi. Nginap, mungkin orang itu kebalai atau mana gitu kan. Nginapkan mobil berarti tadi diari perangguruan. Tapi memang biasa kayak gini ya. Maksudnya kalau sehujan memang kayak gitu ya kondisi kini ya. Melihat video banjir yang tersebar di media sosial, Direktur Badan Usaha Pelabuhan BP Batam, Dendy Gustinanda, langsung turun ke lokasi. Melalui video yang dikirim ke redaksi Batam TV, bahwa banjir yang terjadi tidak mengganggu aktivitas di pelabuhan. Saya dapat laporan dari rekan-rekan di sini, jam 10. Sekarang jam 10 ya. Waktu hujan deras, ini kan kita bisa lihat dari titik sini. Di sana, kita berapa meter, 20 meter memang terjadi hujan deras. Setelah hujannya selesai, jam 12-an, sudah surut. Kita lagi heboh nih, Pak. Jadi kita jelasin nih ke teman-teman. Sekarang sudah selesai, kita akan coba cek dengan melola, dengan pihak teknik, kenapa masalah ini terjadi, apakah karena memang sulah hujan, atau karena memang ada masalah lainnya. Banjir kembali surut sesaat setelah hujan reda. Demikian, Bangun Selendra laporkan dari Batam.